Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar baik untuk Bapak Ibu Guru mulai dari jenjang TK hingga SMA Kabar baik ini sudah diumumkan secara resmi oleh Kemendik Budristek melalui surat edaran resminya Silahkan simak informasinya sampai selesai Berikut adalah surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Surat edaran ini telah dikeluarkan pada tanggal 12 April tahun 2022 yaitu perihal pendaptaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua Surat edaran ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia Dalam suratnya tersebut menyampaikan bahwa Kemendik Budristek akan membuka pendaptaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahap kedua Selanjutnya terkait dengan persiapan pendaptaran dan seleksi administrasi disampaikan yang pertama data calon peserta berdasarkan hasil pemutahiran data pokok pendidikan atau DAPODIK tanggal 21 Maret tahun 2022 Kemudian yang kedua disampaikan bahwa calon peserta terdiri dari dua kategori Kategori yang pertama yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 Kategori yang kedua guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari tahun 2016 sampai dengan 1 Januari tahun 2019 Jadi jika Bapak Ibu termasuk ke dalam dua kategori ini maka bisa mengikuti seleksi PPG tahap kedua Yang ketiga calon peserta wajib melakukan pendaptaran melalui laman di https.2-ppg.kemendikbud.go.id Yaitu dengan menggunakan akun SIMPKB masing-masing Keempat, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijasa E1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya Selanjutnya untuk persyaratan dan data cara pendaptaran serta jadwal pendaptaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan lampiran kedua Ini adalah surat resmi ya Bapak Ibu Surat ini ditanda tangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Selanjutnya dalam persyaratan administrasi juga disebutkan tidak hanya guru yang dapat mengikuti seleksi PPG ini Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah juga bisa mengikuti seleksi ini Jadi ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengikuti seleksi PPG tahap kedua di tahun ini Yang paling penting untuk diketahui yaitu mengenai jadwal pendaptaran dan seleksi administrasi ini Di sini tertera bahwa pengumuman pendaptaran akan dilakukan pada tanggal 12 April itu artinya sesuai dengan surat edaran ini Tahap yang selanjutnya yaitu pendaptaran dan pengiriman berkas yang akan dimulai pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Proses seleksi administrasi ini akan dilakukan sampai dengan tanggal 29 April Jadi untuk mengikuti rangkaian seleksi lainnya Bapak Ibu harus melakukan pendaptaran dan pengiriman berkas pada tanggal 15 nanti Selanjutnya terkait linearitas kualifikasi S1 atau D4 Dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 Linear yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 Dengan bidang studi PPG dalam jabatan di tahun 2022 Seleksi PPG ini bisa diikuti oleh guru mata pelajaran umum Mulai dari TK, SD atau MI Guru SMP atau MTS SMA atau MA SMK atau MK Dan SLB Yaitu untuk guru yang linear dan serumpun Untuk bidang studi dan program studinya Di dalam surat edaran ini sudah dijelaskan Jadi Bapak Ibu silakan bisa mengeceknya apakah sudah termasuk ke dalam kualifikasi Untuk mendownload file-nya sudah saya simpan linknya di kolom deskripsi Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengkliknya Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!